Cak, ini saya mau buat hidroponik di rumah. Tapi saya bingung, Cak, mau nanam apa? Kalau nanam sayuran, kayak sawi, kangkong, itu sudah main strip, Cak. Saya ingin yang agak nggak main strip gitu, Cak. Apa? Semangka? Boleh, Cak. Gimana caranya, Cak? Kalau menyemai media tanam atau media untuk penanaman hidroponik, Mas, apalagi semangka, Mas, itu kita harus berbeda dari menyemai padat umumnya. Apa yang kita gunakan, yaitu media persemaian dari Rockwall. Di video saya yang lalu-lalu sudah saya jelaskan, apa itu Rockwall, fungsinya apa. Jadi Rockwall ini, apa yang harus kita lakukan di Rockwall ini, yaitu menggergaji atau mengiris. Jadi kita mengiris sekitar 5 cm atau 5 cm dari proses dari Rockwall tadi. Kita gergaji, cerut, 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 cerut. Nah, nanti ukuran Rockwall itu biasanya, Mas, itu 15 cm. Jadi nanti 15 cm dikali 8 atau 10 tingginya 5 cm. Nah, setelah itu, Mas, nanti kan bentuk persegi panjang. Kita bagi sesuai kebutuhan jenengan. Kemarin itu milik saya, kebetulan saya ada 6 lah, ada 6 titik tanam. Rockwall tadi itu saya bagi 6. Saya bagi 6 itu caranya, saya bagi menjadi 3 bagian dulu, cerut, cerut, cerut. Lalu saya bagi melintang, cerut. Jadi 3 media tanam. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Rockwall tadi itu, kita kasih air, seret. Tapi, Mas, memberikan airnya itu jangan di tempat hamparan atau di tempat tripel atau apa, harus di nampan. Nampan tadi yang tahan air, maksudnya menyimpan air, biar airnya itu nggak lari. Jadi, Rockwall tadi diletakkan di atas nampan, blek, yang sudah diiris jadi 6 bagian tersebut, lalu diberikan air di pinggirnya. Nah, cerut, nanti bisa meresap sendiri. Cerut ke atas. Kalau pengen mantap, jenengan tambahin di atasnya. Nah, setelah Rockwall tadi lembab atau terisi air, kita masukkan benih semangkanya. Dan benih semangkanya, Mas, jangan lupa, yang pucuk itu ditaruh yang paling bawah. Nah, ditancapkan seperti ini, cerut, 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 cerut. Biasanya, media Rockwall ini sangat mudah sekali untuk kering. Jadi, paling tidak setiap hari harus dilembapkan. Nah, dicek terus. Setelah benihnya ditancapkan, nunggu 5 hari, 3 hari, kotilodonnya muncul. Wah, mekar gitu, kerotak-kerotak gitu. Setelah umur 7 hari, nanti daun sejatinya sudah muncul. Nah, biasanya, Mas, pada umur-umur segini, Rockwall tadi itu berlumut. Karena terkena air dan sinar matahari, Rockwall tadi nggak warna kuning, tapi warna hijau. Tapi tenang, itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Nah, pada umur 7, ini perlu suntikan nutrisi. Berbeda dengan media tanam Rockwall, eh, arasekam dan kokopit yang terdapat unsur haranya. Kalau Rockwall, Mas, murni, tidak ada unsur hara. Jadi, kita perlu menambahkan. Pakai apa? Kita pakai AB mix. Nah, kita pakai AB mix umur 7 hari atau 10 hari. Kita pakai AB mix, right? Nanti, Mas, biasanya daunnya tadi sudah ditambah hijau. Wah, pada umur 14 hari, daunnya sudah mekar. Bagus. Dan sejatinya. Setelah itu, bagaimana proses penanamannya? Sangat mudah sekali, Mas. Media tadi itu yang menjadi 6 bagian. Jenengan ambil saja perbagian. Diambil. Lalu diletakkan ada yang namanya netpot. Netpot itu yang warnanya hitam. Lalu ada lubang-lubangnya. Netpot tadi yang bawah. Kalau ada kain flanel. Jenengan sisipkan di bawahnya. Lalu rockwool tadi ditaruh di atasnya. Black. Seperti itu. Lalu penanamannya diberikan kepada lubang tanam. Yang kalau hidroponik, Mas. NFT maupun DFT. Biasanya itu pakai pipa. Biopi paralon. Netpot tadi dimasukkan ke dalam lubang pipa. Black. Sambil nunggu aliran airnya mengalir terus. Seperti itu, Mas. Kalau penyemayan sampai penanaman. Untuk media tanam rockwool khusus hidroponik. Gitu ya, Jak? Iya. Nanti kita coba dulu ya, Jak. Terus untuk langkah-langkah selanjutnya. Nanti sang main bimbing lagi. Siap, siap. Untuk menanam semangka ini. Siap. Belum pernah, Jak, saya semangka, Jak. Biar nanti sukses ini sampai panen, Jak. Betul, betul. Anda harus mencobanya, Mas. Oke, Jak. Siap. Saya coba dulu ya, Jak. Ya, siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax